Ya terima kasih untuk waktunya. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik ya, kasih setianya tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Oleh sebab itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang besar kuasanya, yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam firmannya, di dalam Yohannes 15 ayat 16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus terlebih dahulu itu yang mencari kita. Sejak dari awal penciptaan sampai sekarang, bahkan Tuhan itu ingin kita itu lebih intim dan dekat dengannya. Tuhan ingin kita lebih masuk untuk mencari dia di dalam setiap pergihatan kita, di dalam setiap kehidupan kita. Agar Tuhan itu mau kita ini meniru teladan Tuhan Yesus dan itu diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Masmur 34, di ayat yang ke-12 sampai ke-23. Di situ akan kita pelajari, nanti boleh dibaca ulang-ulang kembali. Itu ada lima tanda di mana Tuhan Yesus itu mau kita itu dekat dengannya. Judul perikupnya pada hari ini akan saya bahakan, yaitu Tuhan itu dekat. Dengan siapakah Tuhan itu dekat? Di ayat ke-12 sampai ke-13. Pertama, Tuhan itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan, marilah anak-anak dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Di situ dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Kita semua menginginkan umur panjang ya. Kalau kita punya umur panjang, terus kalau sakit itu kita sedih. Tetapi kita mengingini umur panjang di mana kita sehat, kita kuat, kita bisa menyaksikan, kita bisa menikmati hari baik. Dan kita imani itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sini, seperti di dalam tokoh firman Tuhan, yaitu Nuh. Nuh itu adalah seorang yang takut akan Tuhan pada zamannya. Saat kita tahu sendiri kisah Nuh, di mana pada zaman itu manusia itu sangat jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu menyesal menciptakan umat manusia. Bahkan Tuhan sampai mau membinasakan bumi beserta isinya. Tetapi Tuhan mengingat Nuh. Tuhan mengingat Nuh. Kenapa? Karena Nuh didapatkan seorang yang tidak bercelah. Yaitu seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya. Sehingga Nuh diluputkan Tuhan dari bencana, yaitu air bah. Tuhan meluputkan Nuh. Maka saya percaya kalau kita ini takut akan Tuhan. Maka kebaikan, kemurahan Tuhan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan diberikan nikmat. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Itu akan tergenapi dalam kehidupan kita kalau kita mau takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan bukan diri kita sendiri. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita harus saling mengingatkan. Dan oleh sebab itu bagi kita yang sudah berkeluarga, kita harus mengadakan, yaitu seperti contohnya mesbah keluarga. Kita harus mengadakan seperti itu. Kita harus mengajarkan dan menanamkan takut akan Tuhan ini kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada teman, sahabat kita. Untuk kita saling mengingatkan. Untuk kita ini hidup sungguh-sungguh, tidak main-main. Untuk kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, dengan siapakah Tuhan itu dekat? Yang kedua, Tuhan itu dekat dengan orang yang mendapat menjaga lidahnya dan perkataannya. Yaitu di dalam ayat 14-15. Dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di situ dikatakan, kita suruh menjaga lidah kita. Tuhan itu menciptakan kita sungguh unik ya. Dengan lidah kita ini yang kecil dan bagian terpenting di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Sangat penting sekali. Dengan lidah kita bisa mengecap makanan yang enak-enak maupun yang tidak enak. Dengan lidah kita bisa memberkati seseorang. Dengan lidah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan lidah kita bisa menyakiti seseorang. Itu tergantung dari kehidupan kita. Makanya dari saat ini, kita harus benar-benar menjaga lidah dan perkataan kita. Supaya apa? Supaya kita memperkatakan yang positif. Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah kita ini menentukan kehidupan kita. Kehidupan kita yang akan datang, masa depan kita. Singkat cerita, saya saksikan sedikit ya. Pertama kali saya datang ke Amerika, saya itu enggak punya mobil ya. Otomatis ya, semua orang yang ke sini mana ada mobil. Kalau pada saat pertama-tama itu rasanya enggak mungkin untuk punya mobil. Karena kita baru pertama kali datang. Saya kepingin punya mobil kan. Itu mobil dengan perkataan saja itu ada mobil yang saya suka. Saya tumpangi tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus nanti punya mobil cepat. Kita katakan waktu itu cepat. Cepat saya akan punya mobil. Sangat cepat ada pasti bisa punya mobil. Dan terus ada perkataan yang saya masih ingat sampai hari ini. Saya mau ngomong apa? Saya bilang, saya tidak akan berhutang. Pertama kali saya beli mobil, saya mau bayar uang cash. Padahal itu logikanya sebenarnya enggak mungkin. Itu isi hati kepingin seperti itu. Saya mau punya mobil, saya mau beli cash. Saya enggak mau utang. Nah, tapi itu puji Tuhan. Apa yang kamu perkatakan itu, itu terjadi. Enggak lama, saudara-saudari. Enggak lama ya. Itu tiba-tiba ada mobil, ada orang gereja jual, mau pindah atau gimana. Mobilnya masih bagus. Mailnya juga masih bagus. Pada waktu itu tahun 2008 ya. Itu beli enggak sampai Rp10.000. Jadi Rp9.000. Itu langsung tak bayar cash. Oh ya, dapat cash. Itu puji Tuhan. Saat sudah selesai bayar itu masih belum teringat. Setelah pakai mobilnya, baru ingat. Oh ya ya, ini beli mobilnya cash. Enggak utang. Aduh, terima kasih Tuhan. Jadi perkatakan yang baik. Termasuk pada waktu saya di Amerika, saya memperkatakan juga. Saya dan seisi keluarga saya tidak akan tidak diberkati. Saya percaya saya akan diberkati. Saya akan digarantik nantinya. Saya akan jadi citizen di negara ini. Tapi itu memang belum tergenapi. Tapi apa yang kita ucapkan itu kita terjadi dalam nama Yesus. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, dengan siapakah Tuhan itu dekat? Tuhan itu dekat dengan orang yang hidup benar. Seperti firmannya di dalam ayat 16-18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan itu menentang semua orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan Tuhan sendiri yang akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan itu dengan orang yang hidup benar, Tuhan itu dekat. Makanya kita ini harus kena apat. Selalu firman Tuhan dikatakan. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita sering dengar ya mungkin ya. Tetapi kita harus melakukan firman itu. Karena firman itu kalau kita lakukan janji Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti contoh di Alkitab yaitu seperti Daniel. Daniel ini seorang yang tak hidupnya benar. Sehingga Daniel ini kalau kita baca kisahnya di Daniel 6, itu dikatakan pada saat itu Raja Darius. Raja Darius itu mengangkat Daniel ya. Menjadi wakil daripada Raja Darius pada masa itu. Dia diangkat, tetapi ada orang-orang yang iri di sekitarnya. Sehingga sampai dibuatkan suatu keputusan bahwa siapa yang tidak menyebar Raja Darius itu, maka akan dimasukkan di dalam Gua Singa. Dan sudah bayangkan kan gimana kalau ada peraturan seperti itu, takutnya seperti apa. Tetapi Daniel ini tahu kebenaran. Siapa yang harus disembah? Yaitu ala kita yang hidup, yang tidak boleh menyebar. Makanya Daniel tidak melakukan, bahkan seperti biasanya. Kita baca firman Tuhan di Daniel 6 nantinya, Daniel tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan yang hidup. Tetap menyembah Tuhan, tidak peduli dengan peraturan tersebut. Sehingga Daniel, memang pada kenyataannya, memang Daniel dihukum ya. Diketahui, dilaporkan, sampai Daniel harus dimasukkan di dalam Gua Singa. Di dalam Gua Singa, Daniel diluputkan dari singa-singa tersebut. Itu suatu peristiwa luar biasa. Kalau pada zaman saat ini, kalau kita mau hidup benar, kita percaya masalah apapun dalam kehidupan kita, Tuhan yang bela. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi jangan dipercaya, oh kalau si itu jahat sama aku, terus nanti kalau aku enggak bales, nanti kok enak dan sebagainya. Kadang memang secara manusia ini kita ingin membalas ya. Kamu berbuat jahat, ya aku ikut bales jahat. Tetapi firman Tuhan enggak demikian. Kita harus tetap berbuat baik, kita harus berseru kepada Tuhan. Apapun dalam problem hidup kita ini, kita harus berseru. Kita percaya kalau kita berseru itu pasti Tuhan buka jalan buat hidup kita. Jadi dengan siapakah Tuhan itu dekat? Yaitu dengan orang-orang yang hidupnya benar. Amin. Yang keempat, di ayat 19-20, Tuhan itu dekat dengan siapa? Yaitu dengan orang-orang yang susah hatinya, yang patah hatinya. Dikatakan, ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dikatakan di ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat dengan orang yang susah. Jadi kalau kita susah, sering manusia itu saat susah ya, seperti kita mendapatkan masalah. Baik yang masalah yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Saat kita mendapatkan masalah condong manusia itu mencari cara sendiri. Sehingga sampai akhirnya keputusan-keputusan dia ambil, itu mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kita menghadapi kesusahan yang dicari Tuhan. Cari Tuhan, percaya nanti Tuhan buka jalan. Seperti di kitab Esther, itu kalau kita pelajari kitab Esther, Esther itu menghadapi masalah yang sungguh sangat berat pada zamannya. Dia memang jadi ratu ya, tetapi dia mengalami suatu mencobaan yang berat. Di mana dia dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, harus menghadapi ancaman yang besar. Oleh pada saat itu Haman, karena hanya modeket, tidak mau tunduk, tidak mau menyembah dia. Itu panas hati. Akhirnya dia sampai merancangkan sesuatu yang jahat terhadap bangsa Yahudi. Si Esther ini orang ratu yang takut akan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia berseru. Dia tahu kepada siapa dia harus menceritakan isi hatinya. Dia berdoa dan berpuasa. Dan pada saat itu dengan keberaniannya, dia berani datang kepada Raja. Dia berani datang kepada Raja yang saat itu peraturannya, kalau tidak dipanggil oleh Raja pada masa itu, itu kamu akan dihukum mati. Esther ini sudah tidak dipanggil Raja selama 30 hari. Esther ini tidak dipanggil Raja. Tetapi saya percaya hikmat Tuhan terjadi kepada Esther. Karena Esther ini berseru. Esther ini berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Maka dia memberanikan dirinya. Dia menghadap Raja dan puji Tuhan. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Sehingga Esther mendapatkan perkenanan di hati Raja. Sehingga Esther boleh datang kepada Raja dan boleh menceritakan isi hatinya. Kalau kita baca di situ Esther diberikan hikmat oleh Tuhan saat dia berseru kepada Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan saat kita mendapatkan masalah itu Tuhan kasih hikmat kita. Kita tiba-tiba diingatkan Tuhan. Oh kamu harus seperti ini loh. Oh kamu harus melakukan ini. Tiba-tiba apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu kita jadi terpikir. Nah kenapa? Karena kita berseru kepada Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan itu ada dan ada hikmat yang menuntun kita. Sehingga kita saat menghadapi persoalan itu kita tidak sendiri kita percaya. Karena firman Tuhan berkata seperti jangan khawatir. Jangan takut. Apapun yang kalau kita khawatir kita takut itu kita tidak percaya Tuhan. Kalau kita khawatir kita takut itu kita melemahkan iman kita. Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Memang kalau kita melihat masalah yang ada di depan kita. Kita memang seolah-olah itu tidak mungkin itu bisa kita menang. Tetapi kalau kita tetap percaya. Kita berseru kepada Tuhan. Bahkan dengan mencucurkan air mata. Tuhan menampung air mata kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang harum di mata Tuhan. Jadi kita kalau susah hati. Apapun persoalan kita tetap percaya Tuhan itu adalah jalan keluarnya. Tuhan itu adalah jawabannya. Sehingga singkat ceritanya Esther ini benar-benar bisa menolong bangsanya. Bangsa Yahudinya diselamatkan. Sehingga kemurahan Tuhan terjadi. Ada sorak-sorai dari air mata mengganti. Jadi suka cita. Tidak ada derita lagi. Tidak ada penderitaan yang akan dia alami. Oleh sebab itu kita percaya semua ya. Bersamanya kita pasti menang. Amin. Dan yang kelima. Dengan siapakah Tuhan itu dekat. Di ayat ke-23. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang berlindung padanya itu yaitu orang-orang yang pengharapannya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan. Orang yang berharap kepada manusia itu nanti bisa kecewa. Tetapi kalau kamu berharap kepada Tuhan. Kita semua berharap kepada Tuhan. Yaitu alen tidak berharap mengecewakan. Maka disitu adalah jawaban. Kita akan mendapatkan perlindungan daripadanya. Di ayat ke-23 dikatakan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin ya. Jadi kalau kita berlindung kepadanya kita itu tidak akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan kasihnya. Kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita semua percaya saat kita berseru kepada Tuhan. Itu akan ada jawaban dalam setiap pergumulan kita. Memang kita kadang tidak bisa melihat Tuhan itu secara nyata. Kita tidak bisa melihat secara nyata. Tuhan itu memang jauh di surga. Tetapi Tuhan itu dekat seperti doa. Jadi Tuhan itu sejauh doa. Kalau kita dekat dengannya. Dengan siapakah Tuhan itu dekat. Yang pertama Tuhan itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua Tuhan itu dekat dengan orang yang menjaga lidahnya perkataannya. Kalau kita bisa menjaga lidah perkataan kita maka di situ ada kuasa. Amin. Yang ketiga Tuhan itu dengan siapakah Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat dengan orang yang hidupnya benar seperti Daniel. Dan yang keempat dengan siapakah Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati atau yang sedang kesusahan. Yaitu seperti Esther. Dan yang kelima Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Orang-orang yang mau berharap kepadanya. Yaitu saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua ini adalah orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita sungguh-sungguh mau hidup dekat dengannya. Di situ kita percaya ada penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna buat kita semua. Amin. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Sehingga melalui kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Amin. Terima kasih.